Kamu bisa menyaksikan nafasmu, lama-kelamaan, indramu kamu terlampaui. Akhirnya kamu menyaksikan yang lebih halus, kamu menyaksikan pikiranmu. Lama-kelamaan, kalau kamu bisa menyaksikan pikiran Anda, pikiran Anda terlampaui. Kalau dia, Anda terjemahkan sebagai sosok, dia menjadi maha tidak sempurna. Dia menjadi noun, kata benda. Kata benda bisa drop, bisa mati, punya masa. Cuma, saya mau meluruskan, ada beberapa teman-teman yang bertemu saya, bicara bahwa meditasi itu melatih konsentrasi atau fokus itu sama sekali. Tidak betul. Itu salah. Meditasi adalah proses di mana kita melihat pikiran seutuhnya sebagai pikiran. Kalau kita berkonsentrasi, artinya kita terjun bersama pikiran. Kita ada di alam pikiran. Sementara dalam meditasi, kita harus bersaksi. Menjadi syahidah, menjadi penyaksi untuk pikiran kita. Dan keliru kalau kita mengosongkan pikiran. Siapa bisa mengosongkan pikiran? Ya pikiran lagi. Yang pada akhirnya, yang mengosongkan pikiran adalah pikiran yang lain. Betul, betul. Yuk, kita misalnya mau mikirin apa, Mas? Kita pikirin hutang, misalnya. Duh, saya punya hutang nih. Sebelum meditasi, kita mau ngosongin pikiran tentang hutang. Siapa yang akan mengosongkan pikiran itu? Pasti pikiran yang lain. So, kita masih ada di dunia pikiran. Kita belum melampaui pikiran. Jadi, keliru kalau kita meminta mengosongkan pikiran dengan cara itu. Jadi, cukup saksikan pikiran sebagai pikiran. Terima dia apa adanya. Mau ada hal positif, mau kenegatifan. Lihat saja. Seperti, Mas Hendra di sana dengan saya di sini. Saya melihat Mas Hendra. Mas Hendra melihat saya. Apakah Mas Hendra bersama saya? Kan tidak. Kita berjarak. Kita ada jarak. And then, Kalau Anda mau memakai saya, Memanfaatkan saya, Untuk diajak bergabung, Anda tinggal mendekat. As simple as that. Kalau tidak perlu, Lihat saja. Kalau perlu, pakai. Disitulah makna ketika semua terlampaui, Akhirnya, Kita ada di dalam suatu fenomena yang disebut fenomena kesadaran. Basically, Gosa rumitumit, Mas. Meditasi itu adalah witnessing the breath. Menyaksikan nafas. Jadi, banyak model-model macam-macam. Ada Meditasi A, Meditasi B, Kundalini, Dan lain-lain. Tapi, Segala macam bentuk pranayama. The art of pranayama itu, Basically, Adalah witnessing the breath. Kamu bisa menyaksikan nafasmu, Lama-kelamaan, Indramu, Kamu terlampaui. Akhirnya, Kamu menyaksikan yang lebih halus. Kamu menyaksikan pikiranmu. Lama-kelamaan, Kalau kamu bisa menyaksikan pikiran Anda, Pikiran Anda terlampaui. And then, Ada yang lebih halus lagi dari pikiran. Apa? Perasaan. Mood. Emolsi. Kalau Anda bisa menyaksikan itu, Kesedihan, Kesenangan, Kepiluan, Amarah. Anda bisa saksikan, Anda bisa saksikan, Dan sadari itu apa adanya. Sebagai sifat kodrat Anda yang manusia bisa marah. Lama-lama Anda akan berpisah dengannya. Anda menjadi penyaksi akan emosi Anda sendiri. Setelah itu Anda akan masuk ke hunting. Di mana alam hunting itu bisa abab bicara, Adalah alam di mana Anda tidak bisa mendefinisikan apapun. Tidak ada definisi. Apa yang perlu didefinisikan dari kekosongan. Dan kita sadar enggak? Dan di fase itu kita mengalami hunting itu, Kita sadar enggak? Sebagai penyaksi ya. Sebagai penyaksi kita sadar. Tapi, Tidak sebagai pelaku pikir. Peran kita dalam hunting hanya sebagai penyaksi. Kembali lagi ke syahadat tadi. Anda yang muslim tidak disuruh sumpah sebagai yang lain, kan? Disumpahnya sebagai penyaksi. Apa Anda disuruh? Kata kerjanya apa sih? Saya bersaksi. That is the point. Anda tidak disuruh mengerjakan apapun. Cukup bersaksi saja. Itulah yang dialami Muhammad dalam Isra'u Mi'iraj. Dengan kata lain, Muhammad juga melakukan samadhi. Indeed. Kalau tidak, Pasti dia meditatif. Kualitas samadhi dia dapatkan. Kualitas sening dia dapatkan. Lalu bagaimana kemudian, Ketika kita berbicara soal sesuatu yang tidak terbatas, Terus kemudian, Dengan melakukan samadhi, Seseorang bisa mendapatkan Kata-kata, Perkataan yang itu katanya dari Tuhan. Yang kemudian dibuatlah yang namanya Kitab Suci. Transformasi Tuhan berkata-kata kepada manusia, Itu seperti apa? Kira-kira, Pak? Mas itu hak, Mas. Ya. Jadi, Saya, Karena Anda membahas Kitab Suci, Saya menerangkan perkembangan agama. Agama pada mulanya, Adalah, Sifatnya, Individual Religion. Contoh, Saat Muhammad datang, Diturunkan Kitab Suci kepada beliau, Itu hak beliau. Itu dimensi beliau dalam hening mendapatkan itu. Itu terjemahan kesadarannya, Muhammad. Sepenuhnya hak. Tapi sifatnya individual. 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 Makanya, Ketika Isra'at Mi'raj itu, Dan ketika mungkin, Al-Quran diturunkan, Itu sifatnya individual. Makanya, Ikrok, ikrok, ikrok. Sudah dia baca. Bacanya itu sebetulnya bukan baca, Yang apa? Baca dirinya. Membaca, Jagat kecil ini. Baru keluarlah di sana. Jibrat, 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 jibrat. Nah, Kemudian, Dari yang sifatnya individual itu, Berkembang. Menjadi, Organic Religion. Muhammad ini masih ada. Ajarannya, Berkembang. Umatnya masih bisa mengklarifikasi tentang apapun. Karena Muhammad masih ada. Masih ada, Mas Hendra. Misalnya ada pertentangan, Tentang, Tentang, Laku ibadah. Muhammad akan menjelaskan. Yang benar begini. Yang benar begini. Itu, Masih, Sebagai, Organic Religion. Tapi sekarang, Sudah berubah. Muhammad sudah tidak ada. Agama ini berubah menjadi, Organic Religion. Sesuatu yang terorganisir, Seperti, Seperti, Lembaga. Agama yang tadinya, Punya nilai, Kesadaran, Sekarang akhirnya, Menjadi lembaga. Oleh karena itu, Ketika, Mas Hendra bilang, Dalam Henin, Orang bisa mendapatkan, Sesuatu petuah, Atau ilham, Yang mungkin dituangkan, Itu dulu menjadi kitab suci. Sekarang ini gimana? Sekarang banyak kok, Orang begitu. Bebas-bebas aja, Dia bisa mau nulis. Cuma itu sifatnya, Individual. Hanya, Kebanyakan, Hati-hati, Kita tidak boleh, Menterjemahkan, Produk dari Henin itu, Sebagai produk goib. Beda, Mas. Goib itu, Outer system. Kalau Anda kesurupan, Berarti, Anda dikuasai oleh energi, Selain diri Anda. Ada entitas. Ada entitas. Kadang orang bangga, Kalau kesurupan. Tapi bagi Abah aneh. Justru harusnya, Setannya yang kesurupan dia. Betul loh. Kita punya energi, Harusnya. Energi kita yang, Bergerak menuju, Kemana-mana. Bukan energi orang lain, Yang masuk ke kita. Energi kita dong, Yang harus kemana-mana. Hati-hati. Maka dari itu, Ketika, Semua terlampaui, Gak ada halusinasi, Mas. Akan ketahuan kok, Mana yang, Ini katanya, Mbah A, Mbah B dulu, Mbah Uyud, Itu halusinasi. Mana yang betul-betul, Perkataan, Atau, Cetusan yang dituangkan, Hasil dari kesadarannya. Authentic. Iya, Bah. Silahkan dijawab, Terkait dengan tadi, Bah. Yang berkuasa itu, Sebenarnya manusia, Apa Tuhan, Bah? Pertama, Anda jangan, Kita harus kembali dulu, Bertanya tentang, Apa itu Tuhan? Itu penting. Menurut Abah gitu ya, Kan perspektif tentang Tuhan, Itu kan banyak di luar-luar sana. Ada yang mengatakan, Bahwa Tuhan adalah, Keutuhan hidup. Ada yang mengatakan ya, Tuhan adalah sumber kehidupan. Ada yang mengatakan, Tuhan adalah, Kekosongan yang absolut, Dan lain sebagainya. Kalau definisi dari, Abah sendiri bagaimana? Semuanya benar, Kecuali, Tuhan sebagai person. Sosok. Sosok. Semuanya benar, Yang Mas Andra sebutkan, Kecuali Tuhan sebagai sosok. Karena apa? Kalau dia, Anda terjemahkan sebagai sosok, Dia menjadi maha tidak sempurna. Dia menjadi naun. Kata benda. Ya, naun. Kata benda, Bisa drop. Bisa mati. Punya masa. Punya akhir. Terkondisikan. Yang namanya, Namanya person, Itu terkondisikan. Dengan ruang, Dengan waktu. Yang berkembang adalah sifat. Sekali lagi, Yang berkembang adalah sifat. Makanya saya bicara. Tuhan adalah, Cinta kasih sayang. Atau saya balik. Kasih sayang adalah Tuhan. Yang berkembang adalah sifat. Jika Anda, Sudah melebur ke dalam hening, Kedalam kekosongan absolut, Kedalam nothingness, Anda, Menjadi bukan siapa-siapa. Anda bukan menjadi person lagi. Ya, Tuhan? Anda bukan menjadi siapa-siapa lagi. Anda menjadi kekosongan itu. Anda, Menyadari sepenuhnya bahwa saya berawal dari kekosongan itu. Dan kemudian dari kekosongan itu, Lahirlah keberadaan. Maka dari itu, Saya dengan Mas Hendra sebenarnya, Kornya adalah sama. Kornya. Saya dengan kursi ini, Dengan bangunan ini, Kornya adalah sama. Dengan bunga-bunga, Dengan kupu-kupu, Dengan langit. Anda sama. Jadi kalau kita melihat ayam, Melihat wedus, Tiba-tiba kita ada cinta, Kita merasa satu. Namanya itu kalau saya merastu. Merasa satu. Kok tiba-tiba saya, Merasa satu dengan ayam itu. Merasa satu dengan bunga-bunga itu. Nah itulah fenomena. Jadi Tuhan itu fenomena. Lalu kalau misalnya ada Tuhan, Yang kemudian menyuruh umatnya, Untuk menyembah dirinya. Melarang manusia untuk ini, Itu, itu masuk akal apa enggak? Saya paham arah pertanyaannya. Tapi untuk dibuat bijak, Dan sesuai logika spiritual. Karena saya harus jujur, Jangan sampai, Gini mas, Apa yang saya tidak tahu, Saya tahu-tauin. Itu enggak benar. Karena saya tidak ada di zamannya. Banyak orang, Bicara, Setahu-taunya. Padahal dia tidak tahu. Dia tidak ada di zamannya. Katanya. Katanya. Bagaimana bagi saya, Manusia ada di level tingkatan yang berbeda-beda. Anda tidur di sini dengan manner yang seperti ini, Kan tidak tiba-tiba begini. Anda diajarin dulu. Waktu masih kecil, Anda naik-naik meja. Mungkin Anda kecil, Anda ini umur 1 tahun, Ketemu saya sekarang, Mungkin naik-naik ke sini, Naik-naik meja. Tapi dengan manner Anda yang seperti ini, Attitude Anda seperti ini, Anda diajarkan. Mana yang betul, Mana yang salah. Itu perlu, Mas. Perlu. Jadi, Tidak salah juga, Bahwa dalam dimensi tertentu, Orang, Yang sudah, Nyawiji dengan, Dengan, Tuhan ya, Tengah-tengah kutip. Artinya Nyawiji dengan Tuhan itu, Mengalami, Fenomena kebersatuan dengan semesta. Dia akan mengatur, Seseorang supaya ikut aturan semesta. Jadi bukan aturan Tuhan, Ganti katanya. Aturan alam, Aturan semesta. Ya, Anda tidak bisa dong, Seperti kucing yang, Kalau makan eker-ekeran. Kalau kawin sembarangan. Tidak bisa. Semua ada aturannya. Kan begitu? Jadi menurut saya sah-sah saja. Itu dimensi seseorang. Dimana dia, Mengalami kebersatuan dengan semesta. Dia tuliskan yang benar mana, Yang salah mana, Yang dilarang apa. Tetapi, Apakah itu up to date? Ya, toh. Segala sesuatu kan, Harus menyesuaikan dengan zamannya. Kontekstual apa enggak? Karena apa? Tidak ada yang tidak berubah. Hanya kematian saja. Yang pasti. Semua change. Semua harus berubah. Dan setiap orang harus setiap berubah. Dan hanya kematian saja yang tidak berubah. Hidup itu perubahan. Begitu mas. Begitu mas. Geput. Terima kasih success. Terima kasih telah menonton